Terima kasih sudah kembali di Jejak ID, semoga kalian sehat semua. Jessica Iskandar, hingga saat ini masih belum menemukan titik terang dari kasus penipuan yang menimpanya. Hal itu membuat istri Vincent Verhack itu terus berusaha untuk memperjuangkan keadilan atas kasus penipuan yang dilakukan mantan rekan bisnisnya, Christopher Stephanus Budianto. Bukan hanya berjuang lewat jalur hukum, Jessica Iskandar bahkan tak jarang berjuang dengan mencurahkan perasaannya melalui media sosial tentang masalah yang saat ini tengah dihadapinya. Best Give Love, karena hidup pilihan, mau fokus pada masalah atau fokus menikmati berkat, tulis Jedar melalui akun Instagram pribadinya. Sebagai mana diketahui, perempuan yang akrab di Sapa Jedar itu mengalami kerugian hingga 10 miliar rupiah. Hal itu terjadi usai ia bekerja sama dengan Stephen terkait penyewaan mobil. Kesal lantaran Steve selalu mangkir dari panggilan, bintang Dealova ini akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk segera bisa menggali informasi dari CSB. Namun, permintaannya tampaknya sulit dikabulkan mengingat kini Stephen tengah berada di Singapura. Nahasnya, belum selesai masalah hukum Jedar harus menghadapi penyakit tiroid yang sempat diidapnya. Bahkan, ia juga diajak untuk berdamai oleh Stephen hingga dijanjikan uang serta pengembalian mobil. Tadi kami sampaikan keinginan kami mencari yang terbaik agar permasalahan selesai, ujar togar si tumorang dalam sidang mediasi kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 2 November lalu. Kami sudah menawarkan tadi, yaitu bagian dari perdamaian atau mediasi terkait pengembalian berupa unit, kalau memang dikatakan itu miliknya dia, Jessica Iskandar. Kami sampaikan secara resmi di depan persidangan, tidak lagi di depan orang biasa, tapi di depan hakim, apa-apa saja poin yang kami inginkan bila mau dimediasi, tambahnya. Meski begitu, kuasa hukum jedar, Roland Epotu mengatakan pihaknya bersikukuh melanjutkan perkara ke tahap selanjutnya. Pasalnya laporan dilayangkan kliennya telah memasuki tahap penyidikan. Nggak, cabut laporan. Kalau cabut laporan polisi itu terlalu jauh, tegas Roland. Semoga jelas ya, tutup Jessica. Sampai jumpa di video selanjutnya.